selamat menikmati sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya teman-teman nah hari ini aku sedang berada di rumah salah satu tetangga saya ya teman-teman jadi hari ini hari ayah kemarin saya ambil kue dan kebetulan beliau yang punya rumah ini memiliki beberapa koleksi tanaman hias ya dulu koleksinya itu lebih banyak tapi ini koleksinya lebih sedikit ya teman-teman tetapi disini tanamannya super-super gemuk ya teman-teman dan bagus-bagus ya daunnya juga lebar-lebar nah langsung saja bisa kita lihat ya teman-teman dan kita lihat satu persatu ya teman-teman nah ini nanti aku sebutkan nama-nama tanaman hiasnya ya teman-teman apabila ada nama yang salah teman-teman bisa koreksi dan bisa komen di bawah ya teman-teman jadi memang saya masih belajar jadi ada sebagian nama-nama tanaman yang saya belum tahu ya teman-teman jadi gak apa-apa apabila nanti ada nama-nama yang mungkin saya keliru teman-teman bisa komen di bawah ya baiklah kita mulai dari ujung yang sini ya teman-teman ini ada tiga tanaman hias di atas itu aku jujur belum tahu namanya ya teman-teman bisa komen di bawah apa namanya sambil aku belajar ya kalau yang di bawah ini ada tanaman lidah mertua ya teman-teman dan ini potnya ditaruh di bawah dan untuk yang bagian atas ini ada tiga pot yang daunnya itu ada bintik-bintik putih ya teman-teman ini namanya tanaman hias apa ya teman-teman teman-teman bisa komen di bawah dan aku akan menyebutkan yang aku tahu saja ya teman-teman daripada nanti keliru nah kalau ini namanya janda bolong ya teman-teman untuk yang di atas ini kalau nggak salah tanaman hias anturium ya teman-teman dan untuk di samping ini ada begonia black velvetnya mungkin ada kekeliruan kalau ngomong teman-teman bisa memperbaiki ya kalau ini apa ya teman-teman tanamannya layu jadi kurang kurang tahunya apa namanya ya dan untuk yang di atas itu pojok namanya aglonema jubil atau bulu ayam hijau ya teman-teman dan untuk dua pot yang sama itu namanya aglonema maranta costatum serikit ya teman-teman ini aku lihatnya di google kalau mungkin ada kesalahan teman-teman bisa komen ya dan di depan ini ada tanaman yang super besar ini namanya spathib hilum wana low giant ya teman-teman dan di depannya ada aglonema maranta costatum serikit dan di sampingnya ini ada tanaman keladi kata ya teman-teman dan yang super rimbun ini ada kalatea keris hijau ya teman-teman ada juga keladi tengkora dan di bagian atas ada aglonema donacarmen rotundum dud anjamani dan andini ya teman-teman dan di samping andini juga ada rotundum ya teman-teman jadi disini ada dua pot nah yang bagian atas ini masih sama seperti yang tadi ya teman-teman aglonemanya aglonema jubil walaupun ini aglonemanya itu yang biasa-biasa ya teman-teman tetapi tanamannya itu seger-seger dan gemuk-gemuk ya katanya beliau menggunakan pupuk mutiara hijau itu tapi ya sedikit-sedikit ya teman-teman kalau kebanyakan nanti bisa mati ya tanamannya ya teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton